Intro Saya Bita dari Ekonomi Pembangunan Angkatan 2019 asal dari Jakarta Untuk proses masuk kampus sendiri tadi kita diminta untuk mengisi buku tamu Kemudian scan peduli lindungi dan juga cek suhu Kemudian untuk kesan-pesan kuliah offline, UTS offline setelah beberapa tahun pandemi itu Lebih berasa dekat-dekatnya, seru juga bisa ketemu teman-teman, bisa belajar bareng juga sebelum ujian Saya Kristi dari Ekonomi Pembangunan Angkatan 2019, saya asalnya dari Kupang Tadi pagi datang ke kampus, ujian offline kali ini senang karena ketemu lagi sama teman-teman Dan bisa ngerasain lagi ujian offline Halo, aku Zafira Haizah dari Ekonomi Pembangunan Angkatan 2020 Ini pertama kalinya aku ujian di kampus dan kesannya trik-dekan banget Dan ini excited juga sih karena pertama kali kampus Lebih fokus juga ngerasanya karena kalau misalnya di rumah kan banyak gangguan dari orang-orang rumah misalnya Terus device-nya lemot, jaringannya lemot, nah biasanya kayak 5 menit sebelum atau 10 menit sebelum ngumpulin itu Harus langsung di buru-buru di scan dan lain-lain Tapi kalau di sini jadi lebih banyak waktunya Terus lebih excited juga ke kampus karena ini pertama kali ke kampus jadi ada rasa ambis dan pengen cepat-cepat offline sih Pertemu sama teman-teman juga Halo semua, perkenalkan nama saya Diki Darwan Putra Asal saya dari Kalimantan Timur Dan sekarang saya berkuliah di Universitas Ekelangga dengan jurusan Ekonomi Islam Angkatan 2021 Jujur saya belum pernah sama sekali ke kampus B Dan sekarang Alhamdulillah UTS hari pertama telah dilakukan dan saya masih baru dengan suasana kampus B yang sangat berbeda Saya Fajar Putra Nugraha Saya adalah mahasiswa dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis program study Ekonomi Islam Asal saya Yogyakarta Kesan saya mengikuti ujian pertama di kampus B ini cukup menegangkan dan mengerikan Karena ini adalah hari pertama saya mengikuti ujian offline di kampus B ini Semoga UTS ini lancar, tidak ada kendala dan diberi kemudahan Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati